. Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Pertumbuhan Permukiman Masyarakat di Lingkungan Perairan Daerah Sulawesi Selatan yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan tahun 1986 menjelaskan bahwa Bajoy adalah salah satu desa di kecamatan Tanete, Riatang, Kabupaten Bone yang terletak 6 km sebelah timur kota Watampone Pada tahun 1986, desa Bajoy berbatasan dengan desa Panyula di sebelah utara Teluk Bone di sebelah timur Desa Kading kecamatan Barebo di sebelah selatan dan Teluk Bone di sebelah timur Desa Bajoy berada pada suatu lekukan di antara dua tanjung yaitu Tanjung Patiro di bagian selatan dan Tanjung Palete di bagian utara sementara gugusan karang banyak ditemukan di sekitar perairan pantai Teluk Bone Oleh sebab itu, lokasi desa Bajoy aman terhadap gangguan ombak besar Menyusuri sejarah pertumbuhan desa Bajoy tidak dapat dilepaskan dari nama suatu suku bangsa yaitu suku bangsa Bajo Istilah Bajoy diberikan oleh orang bugis dari kata Bajo ditambah E Dimana Bajo menunjuk pada suku bangsa sedang E menunjuk pada satu tempat yang berarti tempat bagi orang-orang Bajo Asal usul suku bangsa Bajo itu hanya diketahui dari folklor lisan yang berbentuk cerita rakyat yang dituturkan oleh para penutur Seperti cerita rakyat versi Luwu yang dituturkan oleh salah seorang informan dari suku Bajo yang bernama Haji Jailani Daeng Sitaka menyebutkan bahwa orang-orang Bajo berasal dari Luwu pada suatu daerah yang disebut Usu di dekat sebuah gunung yang tidak jauh dari danau Pada gunung itu terdapat sebatang pohon besar yang diberi nama Walenreng Dalam masa itu, ada seorang putra mahkota yang bernama Sawri Gading putra Batara Latu dan cucu dari Batara Guru yang dianggap manusia pertama menjadi raja di daerah Luwu Batara Guru ini adalah anak dari Puang Patoto yang dianggap dalam mitologi suku bangsa Bugis sebagai pemberi nasib manusia di bumi bahkan dianggap wakil Dewa Taswai atau Tuhan yang Mahasa Pada suatu ketika, Sawri Gading akan melakukan pengembaraan mengelilingi dunia maka direncanakannya membuat sebuah perahu yang akan ditumpanginya bersama pengikutnya Pohon kayu besar Walenreng itulah dimaksudkan untuk dijadikan perahu maka ketika Walenreng ditebang seketika itu pula terjadi banjir besar disebabkan telur-telur burung yang banyak bersarang diatasnya berpecahan banjir besar menghanyutkan orang-orang Bajo ke laut orang-orang Bajo menaiki rakit bambu hanyut melalui sungai Malili terus ke laut dan akhirnya mereka terdampar di daerah Goa ketika hanyut dan mereka tampak samar-samar di kejauhan orang Luwu mengatakan terhadap mereka tampak Bajo-Bajo artinya mereka tampak terbayang-bayang di kejauhan lahirlah istilah Bajo dan kepada mereka yang hanyut itu dijuluki orang Bajo setelah tiba di daerah Goa dilihat oleh rakyat Goa maka segera dilaporkan kepada Raja kemudian Raja Goa memerintahkan untuk menjemput tetapi orang Bajo ini tidak mau naik ke daratan jika tidak dijemput dengan usungan permintaannya itu dipenuhi oleh Raja Goa setelah tiba di hadapan Raja Goa ternyata seorang perempuan yang tidak mau bicara meskipun ditanya beberapa kali akhirnya perempuan Bajo itu dikawinkan dengan Putra Raja Goa walaupun sudah kawin Pangeran Goa belum pernah mendengar istrinya berbicara sehingga dia sendiri tidak tahu asal-usul istrinya itu pada suatu waktu istrinya melahirkan seorang anak laki-laki sang bayi itu menangis tak henti-hentinya sedang ibunya tak dapat berbuat apa-apa apalagi mau menyanyikannya pangeran sebagai ayah dari bayi itu mendapatkan akal untuk berpura-pura berangkat berburu keberangkatannya seolah-olah resmi padahal singgah bersembunyi di bawah kolong rumah sambil mengintai tingkah laku istrinya si istri yakin suaminya pergi berburu dan tak ada orang lain yang menemaninya istri pangeran segera menyanyikan lagu untuk anaknya dengan syair mana Bajo tak Bajoang mana Tidung tak Tiduang karaeng risomba Bajo risomba tonji selesai lagu tersebut dinyanyikan beberapa kali sang bayi terdiam dan tertidur dengan pulasnya di bawah kolong rumah pangeran menyadari bahwa istrinya itu adalah seorang Bajo bunyi syair itu pula harus dihormati sama halnya seorang bangsawan keturunan raja makna syair tersebut informan Haji Jailani Daeng Sitaka tidak tahu benar maksud tujuannya namun diceritakan bahwa adat istiadat orang Bajo harus dihargai sama dengan adat istiadat orang Gowa kemudian pangeran memerintahkan para dayang-dayangnya mempersiapkan peralatan adat sebagaimana kebiasaannya menyambut kelahiran seorang putra raja istri pangeran dan putranya tinggal di Gowa beberapa tahun lamanya kemudian sang putri ini minta izin untuk pulang bersama anaknya ke negeri asalnya tetapi tak memberitahukan di mana letak negeri asalnya itu sebelum istri bersama anaknya itu meninggalkan Gowa kedua suami istri itu membuat suatu perjanjian yang isinya sebagai berikut isteri bertanya apakah tanda pengenal bagi anak cucu kita jika kemudian hari mereka saling bertemu dan untuk mengetahui bahwa mereka adalah keturunan kita suami menjawab apabila di kemudian hari ada raja yang menggunakan dua buah tikar bundar sebagai tempat duduk sebuah didudukinya dan yang sebuah lagi disediakan bagi tamunya maka itulah tanda bahwa dia adalah keturunan kita kemudian suami lanjut bertanya apakah tanda menurut adik sebagai pengenal anak cucu kita di kemudian hari bila mereka saling bertemu istri menjawab apabila ada orang yang sering datang ke rumah raja dengan membawa hasil laut berupa seratus biji bole seratus depat tali suka atau tali yang dibuat dari serat kulit kayu seratus biji tutup ambelau seratus biji kulit kime atau sisi maka itulah tanda bahwa mereka itu adalah keturunan kita setelah selesai dialog semacam pertukaran pendapat diantara keduanya tentang tanda-tanda pengenal bagi anak cucunya kemudian sang istri bersama anaknya turun ke laut berlayar dengan perahu yang sudah dipersiapkan dalam pelayarannya kemudian terdampar di pantai bajoy kebiasaan orang-orang Bajo jika menjumpai negeri pantai mempersembahkan hasil-hasil laut tangkapannya kepada penguasa negeri yang bersangkutan persembahan itu pula dianggap tanda perkenalan dan untuk memperkenalkan diri bahwa mereka adalah orang-orang Bajo yang patut dihargai sementara itu penuturan informasi menurut versi Luwu diceritakan pula oleh informan yang bernama Maming Kepala Dusun Bajo demikian pula informan yang bernama Haji Maridung sama halnya informan Haji Jelani Daeng Sitaka mereka menuturkan versi yang sama hanya sedikit perubahan syair yang dilakukan oleh istri pangeran tetapi maksud dan tujuannya sama berbeda halnya versi Johor yang dituturkan oleh informan Benu Hajar seorang bugis keturunan Bajo ia mengisahkan bahwa konon kabarnya pada suatu malam terang bulan purnama di negeri Johor berpadu cinta seorang pangeran dengan seorang putri raja yang cantik jelita ketika itu malang bagi putri raja saat ia berdiri di tepi pantai tiba-tiba datang ombak menggulung tuan putri dan seketika itu pula lenyap tertelan gelombang pangeran tak bisa berbuat apa-apa melihat kejadian itu dan segera memerintahkan seluruh rakyatnya untuk mencari tuan putri apapun dan bagaimana caranya harus didapatkan hidup ataupun mati berlayarlah rakyat mencari tuan putri secara berkelompok namun sudah menjelang beberapa waktu tidak kunjung berhasil ditemukan kelompok-kelompok rakyat yang sedang berkelana mencari tuan putri namun tak jua ditemukan maka mereka pun takut kembali ke Johor dan mereka terus menerus mencarinya sehingga mereka tetap hidup di lautan atau menetap di pinggir pantai di mana mereka beristirahat begitulah keadaan orang-orang Bajo berasal dari negeri Johor berkelana dari satu pantai ke pantai yang lain oleh karena mengemban titah pangeran yang amat dipatuhinya itu kelompok pengembara laut inilah yang kemudian dikenal sebagai suku bangsa Bajo mereka berada di Nusantara dengan kebiasaan memilih teluk yang diapit dua tanjung untuk bermukim karena bebas dari ombak besar ketika sekelompok orang-orang Bajo beristirahat di pantai kerajaan Goa tidak lama kemudian datanglah orang Makassar menemuinya dan menanyakan asal kedatangannya dengan bertanya suku bangsa apakah anda ini kelompok orang Bajo itu menjawab dengan bahasanya sendiri karena belum tahu bahasa Makassar lalu ia menjawab kami tidak makan telur apa yang dipahami oleh orang Makassar itu adalah telur yang menurut bahasanya disebut bayau kesukaan orang Makassar memberi nama sesuatu menurut kesan yang dipantulkan oleh sesuatu itu sehingga orang Makassar memberi nama kelompok yang berada di pantai tersebut dengan nama kelompok orang Bayau yang kemudian disebut lebih ringkas menjadi Bajo hingga akhirnya kelompok orang Bajo dari Usu mulai berdatangan pula di pantai Bajo yang diperkirakan pada mulanya hanya merupakan tempat persinggahan untuk mengambil air minum kemudian sekelompok orang Bajo itu menetap dan membangun rumah panggung di atas air pesisir pantai itulah cerita dan kisah tentang suku Bajo dari sejumlah informan yang berasal dari kalangan suku bangsa Bajo yang ada di Bajo orang Bugis pada masa itu memberi nama tempat pemukiman mereka dengan istilah Kampong Bajo sementara orang-orang Bugis sendiri bermukim agak jauh dari tempat tersebut lambat laun pemukiman orang Bajo menjadi ramai seiring bertambahnya penduduk yang disebabkan datangnya sanak saudaranya dari Malili untuk mencari nafkah pohon bakau dan semak belukar yang tumbuh sepanjang pantai mulai ditebang oleh orang Bugis untuk dijadikan permukiman orang Bugis memang mempunyai mata pencaharian di laut di samping bertani makin hari makin banyak mendirikan rumah tempat tinggal dekat pantai bahkan mendekati permukiman orang Bajo pada kurun waktu itulah pergaulan orang Bajo dengan orang Bugis semakin erat terutama dalam hal jual beli ikan dan hasil-hasil laut seperti teripang, ekor ikan dan tiram rumah tempat tinggal orang Bugis berbanjar mengikuti pantai dan berbanjar mengikuti jalan sedang orang Bajo mendirikan rumah panggung di atas air dan masih menjadikan bidok-bidok atau perahu mereka sebagai rumah sejak terbentuknya permukiman orang Bajo berdampingan dengan permukiman orang Bugis maka diangkatlah seorang penguasa atas penunjukan Raja Bone yang disebut Kepala Kampong pada tahun 1956 orang Mandar berdatangan ke Bajo yang meninggalkan negerinya karena kekacauan yang dilakukan oleh gerombolan Kaharmu Zakar mereka ini bermukim di bagian utara Bajo yang sekarang disebut Dusun Bene orang Mandar juga terkenal karena keahliannya sebagai nelayan dan pelaut yang menggunakan perahu spesifik buatan mereka sendiri yang disebut Sande demikianlah pemukiman di desa Bajo terbentuk mulai dari bagian selatan dihuni oleh orang-orang Bajo di bagian tengah dihuni oleh orang-orang Bugis dan di bagian utara oleh orang-orang Mandar pertumbuhan pemukiman berlanjut orang Bugis membaurkan dirinya di tengah-tengah permukiman dengan dua suku bangsa lainnya bahkan sebagian sudah melakukan kawin-mawin ada pun pola permukiman orang Bajo dan orang Mandar adalah mengelompok di pinggir pantai sedangkan pemukiman orang Bugis berbanjar mengikuti pantai dan menghadap ke jalan permukiman dan rumah tempat tinggal mereka tampaknya tidak lagi mempunyai batas pemisah antara satu dengan yang lain oleh karena bertambahnya rumah tempat tinggal yang dibangun tanpa memperhatikan pengelompokan suku bangsa selanjutnya pada tahun 1965 permukiman-permukiman tersebut dibentuk menjadi satu desa berdasarkan surat keputusan Gubernur nomor 450-12-1965 tanggal 20 Desember tahun 1965 pada mulanya Kampung Rompe merupakan kampung tersendiri yang sederajat dengan Bajo dan kepala kampungnya disebut Sulewatang lalu digabung ke desa Bajo pada waktu pemukiman Bajo diresmikan sebagai sebuah desa hanya meliputi 5 rukun kampung yaitu Kampung Apasareng, Bentenge, Pao, Lonrae, dan Rompe selanjutnya pada tahun 1976 lokasi orang Bajo dan orang Mandar dijadikan kampung tersendiri dan diangkat kepala kampung dari mereka sendiri pula sejak itu, Bajo meliputi 7 kampung kemudian istilah kampung dirubah menjadi istilah dusun adapun jumlah penduduk desa Bajo tahun 1986 sebanyak 8.762 jiwa terdiri dari 1.495 kepala keluarga yang dihuni oleh suku Bugis, suku Bajo, dan suku Mandar itulah sejarah desa Bajo berdasarkan hasil penelitian tahun 1986 dalam perkembangannya kemudian setelah pembentukan kecamatan Taneteria Tang Timur maka status desa Bajo berubah menjadi kelurahan Bajo pada tahun 1991 hal itu berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 1991 tentang pembentukan kota administratif kota Watampone di mana Bajo juga merupakan bagian wilayah ibu kota Kabupaten Bone hingga saat ini menganggap terkait Terima kasih.